Intro Yo guys disini sebelum kalian bisa mengerjakan quest petualangan Shenjo Sebelumnya kalian harus sudah menyelesaikan misi adeptus yang membara Nah untuk membuka misi adeptus yang membara ini Kalian harus mengerjakan harapan 3 kali lipat terlebih dahulu Nah sebelum kalian bisa membuka quest harapan 3 kali lipat itu Sebelumnya kalian harus mengerjakan Kia Wing di Gunung Suci Jadi ada rantai quest gitu ya guys ya Nah kalau sudah semua kalian bisa langsung teleport ke Yilong Wharf Jadi dari teleport ini kalian sudah bisa lihat ada ikon misi dunia ya Lihat aja ke belakang disini masuk ke arah ikon misi dunianya Jadi lokasi NPCnya itu ada di lantai kedua Jadi kalian naik aja dua lantai Nah ini dia resepsionis si Fanggyu Jadi disini kita sama Paimon itu ikut kontes potret pemandangan di Shenju Valley Pertama-tama aku pergi ke sana dulu Nah disini kalian lihat ke belakang Jadi disini kalian mengarah dulu ke arah burung Itu ya guys ya aku lupa namanya Setelah masuk cutscene disini barulah muncul titik glowing Yang mana kalian bisa datangi Sebelum motret kalian ubah dulu waktunya 15 lewat 12 Boleh lebih Yang penting itu jangan sampai kelewatan 15.30 ya Jadi kalian pilih disini opsi yang kedua Lalu kalian bisa foto Nah oke setelah itu kita potret di titik yang kedua Di titri slope Jadi dari waypoint disini kita menuju titiknya Jadi di titiknya ini guys Itu ada beberapa musuh yang bisa kalian kalahkan terlebih dahulu Baru kalian seperti biasa ganti jam in game ya Disini aku kalahkan dulu slime-slime nya Setelah itu kita ubah pukul 19 lewat sedikit ya 19 lewat 53 Nah seperti ini langsung kita ambil foto Oke berhasil Keluar Nah next kita ke titik spot yang ketiga Yang ada di bawah bagian Yaudi Valley Disini kita naik ke puncak atas Menggunakan mekanisme ikan kamper emas ini Kalian kalahkan dulu musuh-musuhnya Baru nanti kalian bisa bicara dengan NPC Nah setelah itu muncul titik spot untuk berfoto Sebelumnya kalian ubah dulu jamnya jadi 17 lewat sedikit ya Jadi disini aku pasin 17 lewat 27 Kalian boleh lebih daripada itu Asalkan jangan lebih daripada 17 Eeeh 30 mungkin Next Spot terakhir Dari waypoint langsung aja liat ke belakang Jadi titik Berfotonya itu ada tepat di atas Bukit ini ya Tebing Sebelumnya kita ubah dulu jam in gamenya menjadi 8 lewat 20 8 lewat 30 masih bisa Dan setelah itu kita foto Hadap ke arah jade Batu jade itu guys Nah sudah selesai Jadi kita tinggal kumpulkan balik lagi ke waypoint yang tempat dimana kita ambil questnya tadi Ke cewek NPC resepsionis tadi ya Nah disini ke Fanju Kalian kasih keempat-empatnya Nah setelah itu disini kita ubah waktunya menjadi jam 8 besok hari ya Karena kita Menampil Menantikan Hasil penilaian karya-karya yang terpilih Kita balik lagi ke waypoint yang sama Nah disini kita lurus aja dari waypoint Ikuti titiknya Jadi ceritanya karya-karya kita ini dipilih guys Karena terlalu bagus Ini hasil potretan Paimon Dan kita dapat achievement Jadi guys sampai disini dulu video aku See ya next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax